Selain mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, Ketua dan anggota Prokja difonis bersalah oleh Majelis Hakim dalam sidang kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas bungku. Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas bungku pun yakni terdakwa Rudy Haryanto dan Zul Disra. Di pengadilan Tipikor, pengadilan Negeri Jambi. Bagaimana beritanya? Kita tengok. Ini dia beritanya. Terdakwa Rudy Haryanto sebagai Ketua Prokja dan Zul Disra sebagai anggota Prokja pada kasus dugaan korupsi puskesmas bungku menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim di pengadilan Tipikor, pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Majelis Hakim memfonis bersalah kedua terdakwa. Kedua terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 Kesabu KUHP. Dalam amar putusan, kedua terdakwa diponis 3 tahun penjara dan membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Selain itu, Rudy Haryanto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 4,5 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan, sedangkan Rudy Serah membayar uang pengganti sebesar 120 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!